bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wabihinasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wa musalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i nama ba'du wujud syukur kita panjatkan keharirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan terutama nikmat sehat yang tidak bisa kita hitung banyaknya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkulian kita mata kuliah kemuhammadiyahan hari ini kita akan membahas tema tentang sejarah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kiprahnya dalam mendirikan Muhammadiyah serta kiprah Muhammadiyah selama ini salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada nabi kita Muhammad s.a.w risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad telah menjadikan Islam sebagai agama pembeda bagi tradisi, budaya maupun adat sebelum Islam dilahirkan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan mata kuliah kemuhammadiyahan tentang kiprah Muhammadiyah, sejarah berdiri Muhammadiyah dan tentu saja tokoh Muhammadiyah ya ini Kiai Haji Ahmad Dahlan teman-teman diizinkan saya menampilkan share screen ya untuk memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini karena melalui powerpoint kita bisa memudahkan proses belajar kita sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung soal Muhammadiyah dan kenapa Muhammadiyah itu lahir maka pada hari ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kiprahnya dalam mendirikan Muhammadiyah teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai sebagaimana kita tahu bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh yang nama kecilnya bernama Muhammad Darwis beliau lahir di desa kaum Nukyakarta tepatnya pada tanggal 23 Februari 1868 Masehi dari pasangan orang tua bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dengan seorang ibu bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta jadi ibunya Kiai Dahlan ini yang bernama Siti Aminah adalah anak dari seorang Kiai Haji Ibrahim sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta teman-teman kita tahu ya zaman dulu ketika itu seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta adalah golongan dari kekiaian atau keulamaan pada masa itu Kiai Dahlan itu selalu berguru dan menimba ilmu dari ayahnya sejak kecil yang belajar mengaji, belajar ilmu pengetahuan dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar selain itu Kiai Dahlan juga berguru kepada Muhammad Soleh Darat itu pada masa itu belajar tentang ilmu fikir lalu belajar ilmu nahu kepada Kiai Haji Muqsin dan belajar ilmu keislaman kepada Kiai Haji Muhammad Nur dan Kiai Haji Abdul Wahid teman-teman kalau dilihat dari pembabakan sejarah Muhammadiyah akan tampil seperti ini Kiai Dahlan lahir 23 Februari 1868 lalu berguru kepada ayahnya sejak kecil terutama belajar Al-Quran kemudian pada tahun 1889 beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Walidah siapakah Siti Walidah itu? Siti Walidah adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadil kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta dan menjadi khatib amin menggantikan ayah beliau yang wafat jadi istri dari Kiai Dahlan ini ternyata juga seorang anak dari kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta jadi mereka ini sama-sama dari golongan Kiai nah teman-teman setelah menikah dengan Nyai Walidah Siti Walidah pada tahun 1889 kemudian pada tahun 1890 tepatnya pada bulan Rojab ya 1308 Muhammad Darwis atau Kiai Dahlan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis pergi haji untuk pertama kalinya nah ketika berangkat haji ini beliau belajar dengan tokoh ya para tokoh di Mekah ketemu dengan para tokoh di Mekah siapa aja? diantaranya adalah Syekh Mahfud At-Tirmasi asal Termas kemudian Syekh Nahrawi asal Banyumas kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani asal Banten kemudian sejumlah tokoh Mekah lainnya seperti Syekh Sayyid Bakri Shadha kemudian mendapatkan nama menjadi Kiai Dahlan dari tokoh tersebut kemudian juga beliau belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kemudian Kiai Mas Abdullah Kiai Fakih Syekh Soleh Bafadol dan kemudian Syekh Syait Yamani dan Syekh Syait Babus Suzi jadi beliau menimba ilmu dari para tokoh ketika beliau ke Mekah lalu kemudian pada tahun 19 sorry pada tahun 1891 ketika Kiai Abu Bakar atau ayah dari Kiai Ahmad Dahlan wafat Kiai Dahlan kemudian menjabat sebagai Khatib Amin pada tahun 1896 dan kemudian kiprah pertama kali yang dilakukan oleh Kiai Dahlan adalah merubah arah kiblat masjid kauman pada saat itu jadi menurut Kiai Dahlan arah masjidnya ini salah arah kiblatnya gitu kan lalu kemudian diperbaiki arah kiblatnya tentu pada saat itu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan penolakan yang luar biasa tapi Kiai Dahlan tetap berpendang teguh pada nilai-nilai Islam kemudian pada tahun 1903 beliau berangkat haji yang kedua kalinya di Mekah dan menetap agak lama di Mekah lalu berguru dengan para tokoh yang ada di Mekah nah ketika pulang dari Mekah pada tahun 1940 1904 atau 1905 kemudian pada tahun 1909 beliau belajar organisasi di Budi Utomo jadi belajar berorganisasi juga sudah dilakukan oleh Kiai Dahlan dan kemudian pada tahun 1910 Kiai Ahmad Dahlan menjadi anggota kami Adkhair dan baru pada tahun 1912 tepatnya 18 November bertepatan dengan 8 Hujul Hijah 1303 Muhammadiyah ditirikan teman-teman ideologi Muhammadiyah kita harus tahu tentang aspek ideologis aspek hitah dan aspek langkah nah kenapa penting kita mengetahui ini supaya arah tujuan dan pembelajaran Islam dan kemuhamadihan tidak melenceng tidak jauh dari nilai-nilai ini teman-teman fungsi dari ideologi itu sebenarnya apa sih paling tidak kita mengetahui ada lima fungsi dari ideologi yang pertama memberikan arah dan penjelasan mengenai sistem paham kehidupan yang dianud berdasarkan agama yang kedua mengikat solidaritas guna menghadapi berbagai tantangan membentuk karakter warga Muhammadiyah secara kolektif sesuai dengan kepribadian dan perumahan hidup Islami warga Muhammadiyah menyusun strategi dan langkah perjuangan serta mengorganisir dan memobilisasi anggota ini penting kita ingat sebagai orang yang berkiprah di lingkungan syarikatan Muhammadiyah teman-teman identitas penting dari Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam berakidah Islam bersumberkan kepada Al-Sunnah Al-Quran dan Sunnah Maqbullah maksud dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri adalah dakwah Islam amal ma'ruf nahim buka dan fungsi atau prinsip fundamental yang bersifat ideologis dari Muhammadiyah ini yang pertama Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang meyakini secara penuh bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar mendasarkan keyakinan itu pada tawahid yang murni dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kemudian mengembangkan misi risalah Islam untuk menegakkan dan membangun kehidupan yang membawa pada keselamatan kemeslahatan dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bermaksud menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam wujud khair umah dan baldatun tayyibatun warabun kofur ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mencapai cita-cita diwujudkan dengan melaksanakan dakwah Islam yang berwatak tajedid atau pembaharu baik yang bersifat pemurnian maupun pembaharuan atau dinamisasi yang keempat Muhammadiyah membentuk masyarakat Islam khair umah berorientasi pada hablum minanullah dan hablum minanlas baik dalam kehidupan pribadi keluarga maupun masyarakat dalam semua kehidupan bernegara teman-teman yang kelima Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan Islam adalah negara kita kemudian kita juga warga Muhammadiyah senantiasa menyadari dan mengindahkan aturan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bertekad mengembang misi dakwah Islam untuk kesejahteraan umat dan masyarakat di dunia dan di akhirat kenapa pencapaian tujuan Muhammadiyah dilakukan terus menerus melalui sistem organisasi yang gerakannya harus solid didukung dan oleh sarana dan prasarana dakwah yang disesuaikan dengan atau diselenggarakan dengan sesama yang ketujuh pencapaian tujuan dengan sistem organisasi bagi Muhammadiyah hanya akan berhasil apabila mampu melakukan pembinaan anggota sehingga terbentuk satu kesatuan jamaah dan jamiah di bawah imamah yang kokoh dalam hal ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah teman-teman peran strategis Muhammadiyah yang dibangun sejak berdiri hingga saat ini adalah pertama Muhammadiyah menentang kebijakan pemerintah Belanda yang merugikan umat Islam tentu saja pada saat itu kita dijajah Belanda dan negara Indonesia masih dalam keadaan yang miskin dan Muhammadiyah bertekad membebaskan rakyat Indonesia dari belunggu penjajah jadi pada saat itu memang Muhammadiyah menolak Belanda kemudian Muhammadiyah itu bertekad mendirikan dan menyokong usaha umat Islam untuk memperjuangkan aspirasi politik kebangsaannya maka ketika itu Muhammadiyah memplopori berdirinya Partai Islam Indonesia dan mendukung berdirinya Partai Masyumi dan selanjutnya disebut sebagai Parmusi jadi pada saat itu Muhammadiyah terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia kemudian menanamkan semangat dan ruh nasionalisme kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggencarkan semboyan hubbul waton atau cinta tanah air cinta tanah air bagian dari iman hubbul waton minal iman jadi orang yang tidak mencantai Indonesia maka dianggap sebagai orang yang tidak beriman Muhammadiyah mendorong gerakan reformasi Indonesia sejak tahun 1998 hingga hari ini segala pembaharuan menuju kebaikan menuju peradaban yang lebih baik itu didukung oleh Muhammadiyah dan Muhammadiyah mengambil peranan penting ketika masa reformasi tahun 1998 kita tahu tokoh-tokoh Muhammadiyah juga terlibat pada saat gerakan tersebut supaya otoritarianisme itu tidak hadir di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia Muhammadiyah pada tahun 2005 sampai 2015 banyak melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi tujuannya apa tujuannya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia misalnya adalah judicial review tentang air tentang energi dan lain sebagainya kemudian mengeluarkan pokok pikiran kenegaraan dan kebangsaan untuk kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai keberhasilan Muhammadiyah diantaranya adalah dakwah amal ma'ruf nahi mungkar keteradanan pendiri dan tokoh Muhammadiyah kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi bagi tersenggaranya negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya Ki Bagus Hadi Pusumo Ki Yayi Haji Mas Mansur bahkan Soekarno sendiri adalah tokoh dari Muhammadiyah yang berasal dari Bungkulu kader Muhammadiyah yang berasal dari Bungkulu Presiden Indonesia yang pertama Ruh pengorbanan dan militansi para anggota yang tidak perlu diragukan lagi Muhammadiyah sangat tetap organisasi dan membangun jaringan baik di dalam maupun di luar negeri teman-teman yang terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tantangan ke depan dari Muhammadiyah tantangannya apa misalnya tentang mental kemudian nilai-nilai kejujuran nilai keadilan dan nilai-nilai amanah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah hari ini kemudian munculnya bit'ah kurafat jilid dua jadi menghambakannya itu bukan menghambakan apa namanya berhala atau sesajen dan sebagainya tapi menghambakan harta menghambakan jabat menghambakan situasi sosial itu kemudian menjadi tantangan dalam dakwah kita di masyarakat terutama juga dalam soal sosial ekonomi dan tantangan internal dari umat Islam itu sendiri misalnya tentang menguatnya kelompok ekstremisme menguatnya kekerasan dan sebagian termasuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan di wilayah domestik itu bagian tantangan dakwah Muhammadiyah tantangan kader juga ada misalnya kader kita yang kurang militan kemudian tantangan untuk memajukan dan menjaga NKRI itu juga bagian dari tantangan Muhammadiyah termasuk pandangan miring yang menganggap Muhammadiyah adalah agama ini diantaranya adalah tantangan-tantangan yang akan kita coba pecahkan dan akan kita diskusikan pada perkulian-perkulian selanjutnya teman-teman terima kasih atas segala perhatian ini adalah pengantar untuk sejarah dari berdirinya Muhammadiyah dan kemudian ideologi dan bagaimana memahami Muhammadiyah tantangan masa kini dan masa akan datang sampai bertemu lagi pada perkulian selanjutnya dan video pemajaran terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap jaga protokol kesehatan semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati